Waktunya seru-seruan, ngerjain soal SNBT. Belajar menyenangkan, biar nggak bete. Halo teman pertama, bertemu lagi dengan Kak Sara. Kali ini Kak Sara akan bahas prediksi SNBT 2023. Nah, untuk kali ini Kak Sara akan bahas tentang literasi bahasa Indonesia ya. Yuk kita lihat contoh soalnya. Oke, untuk kali ini Kak Sara akan membahas tentang inti kalimatnya teman-teman. Gimana contohnya? Oke, kita langsung lihat aja. Pertanyaannya adalah, inti kalimat 3, teks tersebut adalah? Nah, kita langsung cek dimanakah letak kalimat 3 gitu ya. Nah, kalimat 3-nya ada di sini nih teman-teman. Pulau, akibat endapan tersebut sering terbentuk sebagai rantai endapan pasir dan sedimen sempit. Rendah dan panjang dilepas pantai yang sejajar dengan satu pantai tetapi terpisah dari pantai dengan teluk, muara, dan laguna. Oke, kalian harus tahu inti teks itu sebenarnya apa sih? Inti teks apa sih teman-teman? Nah, inti teks adalah pokok kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi, hanya terdapat satu subjek dan hanya terdapat satu predikat saja. Nah, untuk kalimat 3 adanya di mana nih? Nah, ini dia nih. Untuk kalimat 3 ada di jawabannya yang B. Kenapa? Karena yang B pilihannya adalah pulau endapan sering terbentuk. Yang hanya ada satu subjek dan satu predikat. Subjeknya adalah pulau endapan dan sering terbentuk adalah predikatnya. Gitu ya teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Untuk pembahasan soal lainnya, silahkan kunjungi di channel Youtube teman bertapa. Bimbel bertapa, cara paten lulus PTN. Sampai jumpa. Buat yang lagi cari bimbel, seseleksi nasional berdasarkan tes, atau SNBT 2023, kebun-bun bertapa aja, tingkat pengurusan, dengan spesial tiap tahun ya. Beruang datang, walaupun berbatas. Terima kasih. Terima kasih.